Intro Nama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budiherdi Susanto ikut terseret kasus sewasnya Brigadir Nofrian Shah Yusua Hutabara alias Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebut bahwa Kapolres Metro Jaksel tersebut telah merekayasa kasus baku tembak di kediaman Irjen Verdi Sambo. Lantas, siapa sosok dari Kombes Pol Budiherdi Susanto ini? Kombes Pol Budiherdi Susanto adalah lulusan Akademi Polisi tahun 1996. Dirinya merupakan pria kelahiran 15 Desember 1974 dan telah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sejak 17 Desember 2021. Sebelum menjadi Kapolres Metro Jaksel, ia pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Utara pada tahun 2019. Kombes Budi juga pernah menjadi penyidik KPK pada tahun 2005. Ia mengawali karir dengan menjadi Kasat Lantas Polres Ainaro Tim Tim pada 1997. Kombes Budi tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Resintal Polsek Kebayoran Baru pada 2001, kemudian Kasat Reskrim Polres Tegal pada 2004. Ia pun pernah menjabat sebagai Kapolsek Tanjung Priuk pada 2010, Kapolres Kediri Kota Polda Jatim pada 2013, dan Kapolres Mojokarto pada 2014. Diketahui, keluarga almarhum Brigadir Nofrian Cahyus Wahuta Barat atau Brigadir J telah meminta agar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budiherdi Susanto tersebut dinonaktifkan. Menurut kuasa hukum, Kombes Budi dianggap tidak bekerja sesuai dengan prosedur pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J. Kamarudin menilai bahwa Kombes Budi telah merekayasa cerita soal tewasnya Brigadir J. Diakui Kamarudin, beberapa pelanggaran yang disebutnya telah dilakukan Kombes Budi adalah tidak menetapkan tersangka dalam perkara tewasnya Brigadir J, kemudian tidak memasang polis lain di kediaman Irjen Verdi Sambo yang menjadi TKP. Kamarudin juga menyeroti tindakan Polres Metro Jaksel yang tidak melibatkan Inavis dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan dari Kombes Budiherdi, Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak di kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadir J diduga melakukan pelajahan terhadap istri Irjen Verdi Sambo dan langsung dipergoki oleh Baradae yang juga ajudan dari Kadif tersebut. Brigadir J tewas di lokasi kejadian seusah terkena 4 proyektil milik Baradae. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews.